Hai bismillahirrahmanirrahim bersama Om hari grooming kucing kali ini Om hari mau memandikan anak kucing umur dua bulan kondisinya kutu kulitnya sangat banyak kutu kulit itu adalah kutu yang berjalan-jalan yang bisa lompat-lompat gitu ya Hai mandikan dengan shampoo kutu pastikan formulanya yang lembut tidak membuat kulit anak kucing ini iritasi Kenapa karena kulit kulit anak kucing ini masih sangat sensitif jadi sampo nya tidak bisa sembarangan jadi setelah grooming dengan sampo kutu di akhir step nanti yaitu sampo keduanya gunakan sampo dengan kondisioner yang sangat lembut untuk hasil terakhir agar bekas sampo kutu tadi bisa tuntas tidak menempel di kulit kucing ini dia sampo nya tersedia di marketplace untuk mereknya Om akan tampilkan di deskripsi jika dengan sampo ini kulit kucing akan aman bulunya lembut dan kulitnya tidak iritasi inilah dia hasil dari grooming dengan sampo yang tepat bulu kelihatan halus dan lembut oke push terima kasih udah grooming kucing sama Om Hari subscribe like and comment share video ini jika bermanfaat tidur Oke cat lover selanjutnya Om Hari grooming anak kucing yang diserang kutu skabies jadi skabies ini adalah kutu dalam kulit jika dibiarkan bisa merusak jaringan kulit kucing sangat berbahaya dan sangat mematikan pengobatannya grooming rutin dua minggu sekali dan minum obat oral untuk obatnya Om sertakan di deskripsi bisa beli di marketplace pet shop online karena hidupnya jika rajin pengobatan dari dalam minum obat insyaallah skabiesnya tuntas dan tidak balik lagi dan untuk pencegahan bisa dilanjutkan minum obatnya dua minggu sekali ya kelihatan kelihatan pasir gitu cat lover video selanjutnya Om hari akan sharing bagaimana cara memberi obat cacing di rumah pertama pastikan kita mengetahui berat badan si kucing dan pastikan obat yang akan diminumkan untuk berapa dosisnya berat badan jadi disini kucing ini kelebihan obat cacing beratnya 3 kilo tapi dikasih obat yang dosisnya beratnya untuk 10 kilo akhirnya kucing ini dirawat di rumah sakit selama dua minggu dan Alhamdulillah masih selamat dan pastikan segera bawa ke klinik jika oper dosis edukasi sebelum memberi obat cacing di rumah subscribe YouTube ini untuk info penting seputar kesehatan kucing anda dirumah Hai 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 Oke cat lover selanjutnya kucing yang sudah 4 bulan lebih tidak mandi ya ini jadi dia penampakannya kucing ini sudah 4 bulan nggak mandi karena onernya pulang kampung dan ditinggal di rumah sendiri dijaga sama perawat kucing hanya dikasih makan dan bersihin kandangnya tapi tidak mandi jadi hingga di kupingnya tumbuh jamur dan kupingnya tungawan saatnya perawatan dengan Om hari dan minum obat agar tuntas segala masalah parasit pada kucing ini baiklah kita akan grooming kucing ini pastikan sebelum grooming kita potong kukunya biar aman saat proses mandi kucing jangan langsung mandikan kucing sebelum potong kuku ya sangat mudah potong kukunya pastikan pastikan kucingnya nyaman dan keluarkan kukunya agar mudah dipotong ingat jangan berlebih dari pembatas kuku ya karena kalau berlebih yang terpotong adalah nadinya bisa mengeluarkan darah Oke simak baik-baik iya itu dia pas di tengah bengkok itu dipotong Oke pus santep panjang-panjang satu lagi ya pus pinter namanya ini kucingnya adalah eto umurnya lima tahun eto umur lima tahun Duren Duda keren iya inilah penampakan eto setelah mandi sama Om hari dipeluk dan buat video bareng dengan kucing kesayangan sebelum berpisah Hai 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 Hai